Serikat Buruh Muslimin Indonesia, Sarbu Musi, Nanglatul Ulama DPC Balikpapan sebut dampak positif kehadiran di KN Nusantara sudah dirasakan masyarakat Kaltim. Demikian dikemukakan Rustam Syahrianto, Ketua Konfederasi Sarbu Musi NUDPC Kota Balikpapan menanggapi pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Rustam Syahrianto kepada media di Balikpapan Selasa, 2 Mei 2023, menyatakan, Sarbu Musi Balikpapan mendukung pembangunan IKN Nusantara yang sedang. Berlangsung di sepaku, Penajam Pasar Utara, diharapkan, proses pembangunan IKN Nusantara, baik dari sisi perusahaan maupun kontraktor melibatkan pengusaha lokal. Kepada para pekerjanya, paling tidak hak-hak seperti gaji disesuaikan dengan upah minimum Kabupaten, UMK, Penajam Pasar Utara. Termasuk hak BPJS, jaminan sosial ketenaga kerjaan, THR dan segala macamnya, Kalimantan Timur ada hak-hak yang harus diberikan dan kewajiban negara terhadap para pekerja atau buruh dalam bentuk mengawasi perlindungan hak pekerja selama proyek IKN Nusantara berjalan. Rustam Syahrianto menambahkan, kehadiran IKN Nusantara sudah terasa membawa dampak positif bagi masyarakat Kaltim. Dari sisi peningkatan pertumbuhan ekonomi, sektor-sektor UMKM lebih dipergiat lagi dengan banyaknya pejabat. Pemerintah dari pusat yang datang ke Kaltim, selain itu, dengan adanya proyek IKN Nusantara juga dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar, bagi yang tidak bisa bekerja di IKN, mungkin bisa menciptakan peluang-peluang usaha penyewaan rumah tinggal untuk perusahaan, maupun ruko untuk kantor. Ada keterlibatan pengusaha-pengusaha sebagai subkontraktor lokal atau supplier lokal bisa mengambil peran serta. Ada pengusaha-pengusaha air isi ulang, makanan yang sifatnya konsumsi untuk para pekerja dan masyarakat sekitaran IKN Nusantara bisa dilibatkan. Menurut Rustam Syahrianto, ada peningkatan ekonomi di Balikpapan, Penajaman Pasar Utara, Samarinda, Tenggarong dan kawasan sekitar IKN Nusantara, di Kota Balikpapan. Dengan adanya IKN Nusantara, semakin banyak perusahaan mulai kontraktor. Perusahaan besar yang akan membuka usaha menjadi keuntungan tersendiri bagi masyarakat Kaltim. Lebih lanjut Rustam Syahrianto mengatakan, kesiapan daya dukung masyarakat lokal terlibat dalam proyek IKN Nusantara sudah seharusnya diberikan. Perekrutan tenaga kerja di otorita IKN dan pegawai non-ISN atau tenaga administrasi, tenaga teknis lapangan perlu keterlibatan pemuda lokal, tidak menutup kemungkinan keterlibatan pemuda lokal bakal lebih besar di proyek IKN Nusantara. Pemerintah pusat tidak rugi mempekerjakan orang-orang lokal, karena tidak terlalu memikirkan tempat tinggal atau makannya, dengan gaji sesuai standar keahliannya minimal UMK atau lebih daripada UMK juga lebih baik. Sarbu Musi NU Balikpapan mendukung penuh pembangunan IKN Nusantara dengan harapan proyek ini dan masa depannya masyarakat Kaltim lebih baik. Terutama kalangan mudanya, Sarbu Musi siap bekerja sama TNI Polri, pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta pihak terkait mengawal. Pembangunan IKN Nusantara bisa selesai sesuai target. Pembangunan IKN Nusantara